Nama Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo kembali berada di peringkat atas survei sebagai bakal calon presiden. Di dalam survei yang dilakukan Political Communication Institute, Jokowi memiliki elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon presiden dari kalangan tokoh muda. DKI Jakarta Jokowi Dodo kembali duduk di peringkat atas survei sebagai bakal calon presiden. Dalam survei yang dilakukan Political Communication Institute, Jokowi memiliki elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon presiden dari kalangan tokoh muda. Dari hasil survei, Jokowi mendapatkan tingkat dukungan tertinggi sebanyak 22,9 persen menjadi capres. Setelah itu, disusul Wakil Ketua DPR Priol Budi Santoso sebesar 16,3 persen, Alimas Kormusa 10,3 persen, Kitawir Riawan 10,1 persen, Anies Baswedan 8,3 persen, Anies Mata 3,2 persen, Amantir Riawan 3,1 persen, Kuan Maharani 2,3 persen, dan Dinopati Jalal 2,2 persen. Sementara yang tidak menjawab sebanyak 21,3 persen. Sementara hasil survei untuk calon Wakil Presiden, posisi tertinggi diduduki oleh Priol Budi Santoso sebanyak 18,9 persen. Berikutnya, Alimas Kormusa 12,1 persen, Haritan Usudibyo 11,6 persen, Kitawir Riawan 9,3 persen, dan Anies Baswedan 9,1 persen. Dengan kondisi itu, Wakil Ketua DPR Priol Budi Santoso dinilai mampu melengkapi kekurangan Jokowi. Menurut pengabat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emru Sihombing, Priol dianggap mampu mengimbangi Jokowi dalam urusan keamanan teritorial serta diplomasi luar negeri. Kenapa tidak dia digandeng? Yang punya kemampuan menutupi kelemahannya ini, yang mereka punya kemampuan ini. Ya, kalau boleh saya sarankan adalah tokoh-tokoh muda jua. Seperti yang saya sebut tadi, elektabilitas yang berada pada urutan kedua, yaitu Prio ya. Prio, dia adalah wakil ketua DPR, Komisi 1, 2, dan 3 yang membidangi soal keamanan militer dan juga komunikasi. Jadi saya pikir sangat sempurna. Oleh karena itu, digandengkan saja. Selain itu, sekap PDIP yang mengulur penunjukkan Capres di nilai tidak bijaksana. Padahal Jokowi bisa jadi tiket emas PDIP di pemilu nanti. Emru Sihombing menambahkan kehadiran Jokowi di laga Capres bisa mendulang suara hingga 20%. Kenapa PDIP di perjuangan belum mencalonkan sekarang? Jangan-jangan meragukan Jokowi sebagai anak ideologis. Kan gitu. Bisa saja ketika mereka, ketika Jokowi nanti naik ke permukaan jadi presiden, pengaruhnya nanti di PDIP di perjuangan bisa menjadi fiksi baru. Sehingga ideologis yang ditanamkan Soekarno bisa terkikis selama kelamaan. Karena memang realitas politik, ideologi itu tidak pernah katakanlah dia selalu cair, dia akan berubah. Para responden memilih Jokowi karena melihat ia dekat dengan rakyat, tampil sederhana dan suka belusukan. Sementara itu, Prio mendapatkan dukungan lantaran responden menilai politisi Partai Kulkar itu dekat dengan komunitas muda, berpengalaman di organisasi dan bidang politik.